Oke, ada pertanyaan dari Jackie Mutakin9090 Bang, mau tanya Kalau dia bikin TikTok sehari 5 Kemudian di-upload juga ke Youtube Apakah kena dampak? Sebenarnya dampak apa ya? Terus maksud dari usaha di TikTok Ngerintrins di Youtube juga Jadi sebetulnya memang gak salah Dan cukup banyak pastinya teman-teman yang mungkin melakukan aktivitas kayak gitu ya Tapi sebelum masuk itu By the way, perangkat nama saya Niko Dari Upgrade & Drady Tempat Anda bisa belajar tentang digital marketing Digital technology dan digital automation Dan kalau kita bicara tentang tadi Pertanyaan tadi dari Jackie Mutakin tadi ya Apakah sebetulnya posting konten yang sama Baik itu di TikTok maupun di Youtube Apakah bisa ada dampak? Apakah dia bisa menurunkan jangkauan misalnya? Sebetulnya kalau dibilang singkatnya Boleh dibilang Tidak terlalu berpengaruh basically Cuman tentu ada beberapa klausul yang harus kita pahamin Dan tentunya kalau bicara tentang klausul-klausul konten Yang harus diboleh apa yang boleh apa yang gak boleh Tentunya kita perlu tahu juga nih Secara kebijakan gitu ya Kebijakan dari si ya masing-masing platform Nah kita coba lihat di layar laptop dulu gitu ya Biar Anda bisa lihat Di sini ada TikTok Legal Atau bahwa dibilang di bagian Intellectual Property Policy Artinya Di sini kita perlu tahu ya Bahwa konten yang kita posting di TikTok Dari konten kita sendiri Apakah bermasalah nih dengan peraturan atau regulasi dia Jadi ini tentu yang terupdate Kalau misalnya Anda lihat Di waktu yang lain Saya sangat menyerangkan Ada coba cek juga di halaman ini Pastinya gitu ya Di sini kita bisa lihat Bahwa si TikTok memang menyebutkan Bahwa ada Legal Right Atau Copyright Pada setiap konten yang diposting di TikTok itu sendiri Artinya Saat kita posting di TikTok Selama itu karya kita Artinya konten yang tidak Mengekspos dalam tanda petik Melanggar dari Copyright Entah pakai brand-brand terkenal Atau brand-brand yang menjaga tentang kontennya Itu akan harus hati-hati gitu ya Sama halnya juga kalau kita di YouTube Di YouTube juga sama Jadi peraturan kebijakan dari hak cipta Kita bisa lihat di sini Aturan pertamanya adalah Kita hanya boleh mengupload video milik sendiri Atau orang lain yang mengizinkan penggunaan tersebut Artinya sekali lagi nih Kalau secara regulasi kita tahu bahwa kita punya Diizinkan gitu ya Membuat konten lain Jadi secara tidak langsung Apakah konten kita boleh Juga diposting di tempat lain Jawabannya selama itu punya kita Jawabannya boleh Sebetulnya gitu ya Tapi tentunya ini tidak menjawab Dari yang tadi pastinya gitu ya Kan kesannya Ya kan kalau sebelah-sebelah regulasi Artinya sesimpel itu kah Jawabannya ya tidak juga sebetulnya Nah makanya saya bilang Saya mau share Secara konseptual dulu gitu ya Jadi ini basically Kalau kita pengen bilang bahwa Apa ya Coba saya lihat ya Jadi kalau kita bilang Ya kita bisa perlu tahu juga ya Secara konsep Tadi kan konsepnya adalah Saat kita buat vertical video Kemudian kita posting dalam bentuk TikTok video Ya Kemudian juga diposting YouTube shop Let's say kita gak bisa Tentang di YouTube shop juga Kita ya posting aja sekalian di Instagram Reels Kita juga posting di Facebook Reels Setelah segi gitu ya Yang harapannya tentu kita Pengen dapetin impression sebanyak-banyaknya Basically Pasti boleh Jawabannya bagus banget gitu ya Kenapa? Ya karena dengan memperbanyak channel distribusi Yang biasa teman-teman Terlalu sebagian yang omni channel Itu works gitu ya Jadi semakin besar jumlah Semakin banyak jumlah channel yang teman-teman pakai Pastinya akan berpengaruh juga pada jumlah impresinya Jadi posting di banyak tempat Tentu akan meningkatkan impresi Hal yang harus kita cermatin adalah Kemudian di masing-masing media sosial Punya cara kerja sendiri-sendiri Entah teman-teman sebutnya sebagai algoritma lah Apa ya? Motion learningnya lah Anything yang pasti cara kerja dari masing-masing platform Itu beda-beda Dimana saya kasih notasi khusus nih buat teman-teman TikTok video itu menggunakan pendekatan Yang berdasarkan namanya engagement rate Atau distribution lah Sifatnya kayak gitu ya Kemudian mirip seperti di Instagram Reels Dan juga Facebook Reels Yang berdasarkan engagement rate Atau respon Dari saat kita udah posting kontennya Kemudian apa yang terjadi nih Apakah ada yang like Apakah ada yang komen Ada yang share gitu ya Itu yang kemudian terjadi Apakah ada orang yang safe gitu ya Kalau ada di Instagram Jadi atau ada yang Apa namanya Aktifitas apapun Yang mengimbulkan namanya interaksi Sedangkan di Youtube teman-teman Itu juga sebetulnya berdasarkan namanya ER Tapi gak cuma sebarian Youtube sebagai salah satu media sosial Yang juga punya kekuatan dalam searches Atau jumlah pencarian Dia punya satu keunikan yaitu SEO Nah SEO ini yang kemudian jadi unik di tempat sana Sehingga cara optimasinya Akan berbeda tentunya Saat teman-teman buat sebuah konten Vertikal yang bisa Juga muncul atau ranking dalam pencarian Maka itu akan sangat membantu sekali Dalam pencarian gitu ya Jadi basically sekali lagi Kalau kita buat kayak gini Boleh kak? Jawabannya boleh Posting aja banyak Yang jadi pertanyaan tadi adalah Kalau postingnya banyak ke bawah Jadi kita punya titukannya banyak nih Ada lima misalnya gitu ya Kemudian kita posting Jebret ke kanan semuanya Boleh kak? Jawabannya Boleh Challenge-nya adalah di bagian bawah teman-teman Kalau teman-teman boleh Saya bilang gitu Apakah boleh posting lima sehari? Jawabannya boleh Gak ada masalah Kalau dari kerangka ini gitu ya Tapi kalau misalnya itu menimbulkan Konten fatigue pada audiensnya teman-teman Yaitu teman-teman harus jaga sendiri Konten fatigue itu artinya Apakah si audiens kemudian enak juga nih Dapat konten dari kita yang berulang-ulang kali Itu harus teman-teman jaga Kemudian apakah bisa jadi potensi burn out Teman-teman kecapaian buat konten Kenapa? Intensitasnya terlalu tinggi Kalau gak masalah Fine menurut saya Go on Gak ada masalah gitu ya Kemudian kualitas konten Bisa gak terjadi penurunan kualitas? Itu yang harus teman-teman hindarin Jadi selama tidak mengganggu Dan tanda petik ya Konten fatigue tidak terjadi Penurunan kualitas konten tidak terjadi Burn out teman-teman bisa hindarin Sebetulnya sekali lagi Gak ada masalah dengan jumlah Intensitas konten yang tinggi Walaupun dengan catatannya Di sini saya kasih dalam bentuk time frame Dimana inilah cara teman-teman mengoptimasi Distribusi kontennya Bolehkah posting lebih banyak daripada satu atau dua konten sehari? Jawabannya boleh Tapi time frame yang dijaga Ini berdasarkan riset saya pribadi gitu ya Di 2021-2022 Riset yang ada di Instagram Itu ditemukan bahwa Saat kita bicara tentang posting vertikal video Atau konten secara general teman-teman Sebaiknya setiap konten dengan konten yang lain Atau konten posting yang berikutnya Itu punya jeda sekitar 4-5 jam Agar optimasi pada konten tersebut Itu sudah maksimal dulu pada distribusinya Sehingga saat kita lihat Kita posting konten kedua Itu sudah maksimal distribusi konten yang sebelumnya tadi Sehingga ya itu yang lebih better Jadi antara 4-5 jam masing-masing konten Setiap time frame Itu yang paling maksimal Sehingga Kalau 4-5 jam berarti kan sehari 24 jam Itu maksimal ya 4-5 konten saja per hari Kalau dikali dengan 4 konten 4 channel Ya teman-teman bisa dapat 20 distribusi nih Hari Baguskah jawabannya menurut saya bagus Fine Sekali lagi ya Selamat Ini semua bisa dihindari teman-teman Konten fetik Burn out Dan juga penelitian kualitas konten Jadi kurang lebih teman-teman Itu yang boleh Saya bilang teman-teman perlu Perlu ketahuin gitu ya Terkait dengan hal ini Dan kalau memang teman-teman punya pertanyaan Atau hal yang pengen didiskusikan Feel free buat tulis komen di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe kita di channel Adria ini Agar kita bisa belajar banyak hal Terkait dengan digital marketing Digital technology Dan juga digital automation lainnya Dan itu aja dari saya Niko Dan sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain